Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan ini kita akan belajar tentang turunan parsial dan kita akan coba membahas beberapa notasi yang sering kita gunakan juga di dalam fisika misalnya kita punya sebuah fungsi fx,y fungsinya seperti ini x pangkat 3y kurang eksponensial xy misalnya kita punya fungsi seperti ini maka kita akan coba memformulasikan atau mencari beberapa jenis turunan,beberapa notasi turunan yang bisa kita hasilkan dari fungsi ini pertama misalnya fungsi ini kalau kita turunkan terhadap x berarti notasinya seperti ini do f per do x berarti fungsi f ini kita turunkan terhadap x berarti hasilnya sama dengan ini kalau kita turunkan terhadap x berarti ini kita turunkan terhadap x hasilnya 3x kuadrat ya ini kan turunan biasa ya jadi pengali kemudian pangkatnya kurang 1 berarti 3x kuadrat ya kurang nah kemudian ini lagi ya kita turunkan terhadap x ini kan tadi kita turunkan terhadap x ya artinya suku ini dan suku ini kita juga turunkan terhadap x ini kalau kita turunkan terhadap x turunan eksponensial kan dia unik ya bahwa kalau ini kita turunkan terhadap x maka bilangan atau variable atau komponen yang selain x atau di samping x ya dalam hal ini y ini akan jadi pengali ya kita akan jadi pengali berarti y kemudian kita tulis ulang eksponensial xy begitu kalau turunan eksponensial maka ini kita dapatkan untuk do f do x nya ini ya dimana f kita turunkan terhadap x hasilnya ini berikutnya bagaimana kalau kita turunkan terhadap y ini kita turunkan terhadap y berarti seperti ini ya do f per do y sama dengan berarti ini kita turunkan terhadap y berarti tinggal x pangkat 3 kan turunan biasa kurang nah ini juga turunan eksponensial ya nah kalau tadi kita turunkan terhadap x ini kita turunkan terhadap y berarti koefisien atau komponen selain y ya di samping y dalam hal ini x ini akan jadi pengali berarti kita akan jadi pengali seperti ini x kali kemudian kita tulis ulang eksponensial xy seperti itu ya ini tadi kalau kita turunkan terhadap x berarti y yang jadi pengali kalau ini kita turunkan terhadap y berarti x yang jadi pengali begitu kan kalau turunan eksponensial berikutnya yang bisa kita dapatkan juga adalah misalnya ini tadi ya do F per do x kalau kita turunkan lagi terhadap x jadi ini do F do x ini atau ini ya kalau kita turunkan lagi terhadap x berarti notasinya seperti ini ya do per do x dari ini maksudnya ini kita turunkan lagi terhadap x ya maksudnya seperti itu nah di notasinya seperti ini ini kita turunkan terhadap x notasinya seperti ini Atau ini sama dengan Ini sama saja dengan 2 kwadrat F per 2 X kwadrat kan Kalau kita kali masuk ya 2 F kwadrat per 2 X Per 2 X kwadrat Jadi ini sama saja dengan ini ya Sama dengan Ini tadi kita turunkan terhadap X Berarti hasilnya Ini jadi 6 X Y ya 6 X Y kurang Ini kan 2 kali 3 ya Kemudian pangkatnya kurang 1 6 X Y kurang Nah ini lagi Turunan eksponensial lagi ya Terhadap X Berarti Y nya akan jadi pengali Berarti jadi Y kwadrat Kemudian kita tulis ulang Eksponensial X Y Oke ini kita dapatkan Berikutnya Tadi Ini kita turunkan terhadap X Nah sekarang ini Kalau kita turunkan terhadap X ya Ini kita turunkan terhadap X Berarti notasinya seperti ini ya 2 per 2 X dari ini ya 2 F per 2 Y sama dengan Atau notas ini bisa kita tuliskan juga Seperti ini ya 2 kwadrat F per 2 X 2 Y Seperti itu kan Kalau kali masuk Sama dengan ya Ini kita turunkan terhadap X Berarti jadi Ini jadi pengali ya Berarti 3 X kwadrat ya 3 X kwadrat kurang Nah ini kan ada X Di sini juga ada X ya Jadi ini tadi kita turunkan terhadap X Hasilnya ini 3 X kwadrat Nah kemudian Ini kan Dia punya X Di sini juga punya X Maka ini tentu kita harus turunkan satu-satu kan Maka ini berlaku aturan Sering juga disebut dengan aturan rantai ya Misalnya seperti ini Misalnya X kali X kwadrat Ini kita turunkan terhadap X Berarti di sini kan kasusnya Ini ada X Ini juga ada X ya Sebagaimana ini kan Ini ada X Ini juga ada X ya Di eksponensialnya Maka bisa kita jabarkan seperti ini ya Dimana kalau kita turunkan dulu X ya Berarti do X per do X Maka X kwadratnya tetap Atau X kwadratnya konstannya Jadi seperti ini Tambah sebaliknya X kwadratnya yang kita turunkan Berarti Xnya yang tetap Berarti X Do X kwadrat per do X Jadi diturunkan satu-satu Kemudian dikonstankan yang lainnya Maka ini bisa kita terapkan untuk mencari ini Yang ini tadi ya Ini yang kita turunkan terhadap X ya Nah berarti Kalau kita turunkan dulu X ya Berarti do X per do X Ya kemudian ini konstan Tulis ulang Eksponensial X Y Sini kurang ya Dalam kurung Ini kan kurang tadi ya Kita dalam kurung Kemudian tambah Ini lagi yang kita turunkan ya Yang ini Berarti do per do X Eksponensial X Y Ya Kali X ya X nya yang konstan Ini kan tadi diturunkan terhadap X ya Yang ini Ini kita turunkan terhadap X Jadi ini Kalau diturunkan terhadap X Suku yang ini dijabarkan seperti ini Ya Mengikuti aturan ini ya Maka sama dengan 3X kwadrat ya Ini negatif Kali berarti Semua hasilnya anti-negatif ya Karena negatif ini akan mengali masuk Ini do X per do X Satu ya Berarti tinggal eksponensial X Y ya Kurang Nah ini Kalau kita turunkan terhadap X Berarti Tadi kan selain X Berarti yang jadi pengali ya Berarti Y ini akan jadi pengali Berarti jadi XY eksponensial X Y Begitu kan Y ini jadi pengali Berarti XY Eksponensial X Y Seperti itu Ini turunan eksponensial Biasa juga seperti tadi ya Nah jadi ini Hasilnya seperti ini Berikutnya yang bisa kita Porole lagi adalah Tadi ini kita sudah turunkan terhadap X Hasilnya ini ya Kemudian ini Kita turunkan terhadap X Hasilnya ini ya Nah berikutnya Ini ya Kita turunkan terhadap Y Berarti notasinya seperti ini ya Do do Y dari do F Do Y ya Jadi do F do Y ini Kita turunkan lagi terhadap Y Maka ini sama dengan Notas ini bisa kita ubah seperti ini ya Do kodrat Y Do kodrat F per do Y kodrat ya Kali masuk Sama dengan Nah ini kita turunkan terhadap Y Berarti ini kan 0 ya Karena tidak ada variable Y Ya Kalau kita turunkan terhadap Y Berarti ini 0 Jadi tidak perlu kita tuliskan ya Berarti ntarisnya tinggal Min Nah ini kita turunkan terhadap Y Ya Berarti variable selain Y Jadi pengali ya Berarti X Jadi pengali berarti jadi Min X kodrat Eksponensial X Y Jadi ini kita turunkan terhadap Y Yang ini ya Atau yang ini Adalah hal ini yang ini Kita turunkan terhadap Y Hasilnya ini Berikutnya yang bisa kita Poroleh lagi adalah Tadi Yang ini ya Yang ini Sorry Yang ini Yang ini ya Yang ini Atau yang ini Atau sama saja yang ini Kita turunkan lagi terhadap Y Ya Jadi Do Do Y Dari ini Ya Ini Jadi ini kita turunkan lagi terhadap Y Ya Atau notasinya bisa berubah sama dengan Do 3 F Ya per Do Y 3 ya Do Y pangkat 3 ya Jadi bisa diubah seperti notasinya ya Sama Sama dengan Berarti ini ya Kita turunkan lagi terhadap Y Ya berarti ini X nya ini Jadi pengali lagi ya Berarti jadi Min X pangkat 3 Kemudian tulis ulang Eksponential X Y Jadi ini kalau kita turunkan terhadap Y Hasilnya ini Berikutnya yang bisa kita Poroleh lagi adalah Ya Ini kita hanya otak-otak saja ya Dan ini Akan Kalau kalian latihan ini Ini akan sangat membantu kalian Ketika kalian Sudah masuk ke rana Fisika yang Menggunakan turunan-turunan parsial Yang cukup banyak ya Berikutnya Ini Ya Ini Atau yang ini Atau yang ini sama saja Kita turunkan terhadap X Berarti Do per do X ya Dari ini ya Yang ini Dari ini Sama dengan Ya Ini notasinya bisa kita ubah jadi Do pangkat 3 F ya Per do X kuadrat do Y Begitu kan Kalau kita kali masuk Berarti ini tadi ya Ini Kita turunkan terhadap X ya Berarti hasilnya sama dengan Ini berarti jadi 6 X ya Diturunkan terhadap X kan Jadi 6 X Kurang Ini kalau kita turunkan terhadap X Berarti Y yang jadi pengali Berarti Min Y eksponensial X Y Kurang Nah Ini juga Ada X Ada X ya Ini kan kita turunkan terhadap X Disini ada X Disini juga ada X Pada eksponensialnya Maka berlaku juga aturan rantai ini ya Ini disebut Kadang juga disebut aturan rantai ya Ini Maka bisa kita jabarkan Kurang ya Dalam kurung Kalau kita turunkan dulu X Ya berarti Y eksponensial X Y Ditetapkan ya Dikostankan Berarti Do X per Do X Kali ini ya Tetap Kemudian Ini yang diturunkan Berarti X Y nya yang tetap Berarti Eksponensial X Y nya yang kita turunkan Berarti Tambah Do eksponensial X Y per Do X Kali Nah X Y nya yang tetap Seperti ini ya Maka ini sama dengan 6 X kurang Ya ini ya Y eksponensial X Y Kurang Ini akan jadi kurang semua Karena M ini akan mengalis Semua yang ada di dalam Ini jadi 1 ya Berarti tinggal Y eksponensial X Y ya Y eksponensial X Y Kurang Nah ini Eksponensial ini Kalau kita turunkan terhadap X Berarti Y ini yang jadi pengalikan Berarti jadi Y kuadrat disini ya Berarti X Y kuadrat Eksponensial Tulis ulang ya Eksponensial X Y Ini turunan eksponensial Seperti ini ya Jadi ini jadi Y kuadrat Ini sama dengan 6 X Ini sama ya Berarti Min 1 Kurang 1 Min 2 ya Min 2 Y eksponensial X Y Kurang X Y kuadrat eksponensial X Y Jadi ini Kalau kita turunkan lagi terhadap X Maka hasilnya Seperti ini Tentu Masih banyak ya Yang bisa kita peroleh ya Dari mengotak-atik Persamaan-persamaan yang ada disini Tinggal Tergantung kita ya Kita menurunkan yang mana ya Kita mau turunkan berapa kali ya Tapi ini saya Cukupkan saya sampai disini ya Selebihnya bisa kalian Otak-atik yang lain ya Oke Mungkin cukup sekian ya Nanti kita Lanjutkan di materi berikutnya Terima kasih telah menurunkan yang ada disini ya Terima kasih telah menurunkan yang ada disini ya